Pemirsa korban penyerangan kelompok John K. Nuske jalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum di Krimumpolda, Metro Jaya, Rabu Siang. Sementara satu warga korban luka tembak masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum, Tanggrang. Nuske, korban penyerangan kelompok John K. memenuhi panggilan penyidik Direktorat Kriminal Umum di Krimumpolda, Metro Jaya, Rabu Siang. Ia menegaskan bahwa permasalahan ini mordi masalah keluarga. Namun Nuske menyayangkan penembakan yang disasarkan kepada keponakan John K. sendiri. Nuske juga menegaskan akan menempuh jalur damai dengan saudaranya John K. Sebelum kejadian, Nuske juga sudah meminta John untuk bertemu dengan dirinya, namun tidak diindahkan. Nuske juga menegaskan bahwa permasalahan ini mordi masalah. Korban kan buat saya, korban luka kan sebentar juga, tapi lagi. Kayak polsia Cekareng dulu, penjalan, barang bukti baju kemarin, siapa dikorban. Ya kalau memang dipertemukan, kenapa tidak saya ketemu. Kami kan keluar, kan. Kalau ketemu kan lebih baik, kan. Belok, kan. Bang, kondisi keluarga di rumah ada trauma atau apa enggak bang? Pengurusan kemarin. Mordi-mordi anjing, enggak ya. Saya mungkin yang saya takutnya anak saya yang kecil, yang 10 tahun. Dia masih kecil kan, kejadiannya pas di kamar kan pas ada dia. Jadi dibawa kabur ke atas. Tapi sekarang kondisi baik-baik ya? Baik-baik, cuma dia belum mau pulang rumah. Enggak ada saya, enggak bisa, mesti tidur foto dulu. Telepon dulu, apa dulu kan. Saya belum bisa ketemu juga kan, kemalam dari sana juga. Kita ini keluarga kok, harus damai. Dia sudah lakukan, saya sudah, barang saya sudah selesai, tapi saya sudah menerima, saya memaklumi apa-apa, saya memaklumi dia, sudah selesai. Jadi ke depannya harus damai. Saya akan kumpulkan adik-adik saya yang lain, kalau lebih seluruh orang T yang ada di Jakarta, untuk berkonsiliasi, kita jangan ke depan dan kita seperti ini lagi. Adik-adik kita hidup damai. Kita perlu damai, Indonesia kita harus kuat. Oke ya? Akibat kejadian itu, anak Nuske yang masih berusia 10 tahun trauma dan belum ingin kembali ke rumahnya. Pasca penyerangan kediaman Nuske di kluster Australia, Green Lake City Tanggerang masih diberi garis polisi. Pintu gerbang menuju perumahan pun masih dibiarkan rusak. Sementara satu orang korban penembakan hingga saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Tanggerang. Dari Jakarta, Arya Ridwan, Nusantara TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.